Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menetapkan segmen 4 dalam debat Pilpres kedua sebagai sesi taruh bebas antar Capres. Dalam sesi itu, KPU akan memutarkan film pendek terkait dengan suatu permasalahan yang berkaitan dengan tema debat. Nantinya kedua paslon akan memberikan pandangan serta solusi soal masalah itu. Setelah itu, moderator akan memberikan waktu bagi kedua pasangan calon untuk saling menanggapi jawaban masing-masing. Moderator pun akan dipercayakan mengatur alur debat secara adil. Segmen 4 sendiri akan berlangsung selama 16 menit dari total durasi debat yaitu 94 menit. Gambar film tentang tema yang sedang terjadi. Jadi nanti ada infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan. Kita ambil satu film, kita gak tahu. Filmnya nanti yang infrastruktur, yang lingkungan hidup, yang sumber daya alam atau yang lain. Gambar itu nanti oleh moderator masing-masing pihak diberi kesempatan menanggapi. Merespon atas gambar tersebut. Nah kemudian mereka saling mengomentari atau menanggapi.